Konsul Jenderal atau Konjen Singapura Dr. Edmund Chia mengunjungi bumi warta harian waspada di jalan Letjen Suprapto No. 1 Medan pada selasa 12 Juli 2022. Di kantor surat kabar harian waspada tersebut, Edmund disambut pemimpin umum pemimpin perusahaan Dr. Haji Rayati Syafrin MBA-MM. Edmund resmi menjabat Konjen Singapura sejak 25 Juni 2022 menggantikan Richard Gross. Dr. Edmund yang beristrikan warga batu pahat Malaysia ini yakin akan betah meski baru tiga minggu berada di Medan. Menurut Edmund, hubungan kedua negara di berbagai bidang diakui tidak terpengaruh oleh insiden pengusiran uas bulan Mei 2022 lalu. Pemerintah Singapura menganggap insiden pengusiran uas sudah berlalu dan kini pihaknya fokus pada pengembangan dan kerjasama berbagai sektor, termasuk produksi makanan. Pemerintah Singapura yang paling penting pada turism di Singapura pada saat ini adalah pandemi COVID-19. Itu adalah pandemi yang paling penting. Sebab itu, tidak ada banyak pengusiran dan semuanya. Pemerintah tersebut, Anda tanya apakah itu ada pandemi, saya tidak tahu. Sebab pandemi, kita tidak tahu apakah itu ada pandemi atau apakah itu ada pandemi. Tetapi saya akan mengatakan bahwa Singapura adalah banyak muslim di Singapura secara-sebut. Jadi, banyak orang dari Medan akan ke Singapura untuk berhubungan, untuk bisnis, dan lain-lain. Dalam pertemuan itu, pemimpin umum pemimpin perusahaan harian waspada menyampaikan secara umum perkembangan harian waspada sebagai koran tertua. Dr. Haja Rayati Syafrin menyebutkan bahwa Singapura menjadi tujuan wisata bagi masyarakat kota Medan. Karena selain jaraknya yang relatif dekat, negeri Singa itu adalah kota yang dijuluki dengan aneka keindahan, termasuk pusat perbelanjaannya. Demikian Waspada TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!